Saudi berbalik dukung Palestina, bikin Israel dan Amerika ketar-ketir. Kok bisa? Gimana sih ceritanya? Jadi kan memang selama ini Saudi itu dalam hubungan Palestina sama Israel, dia itu cenderung dukung Israel ya, karena dia itu bagian dari kroninya Amerika atau proksinya Amerika. Kalau kita ke Saudi itu, kita itu nggak boleh pakai bendera Palestina atau simbol-simbol Palestina itu bisa tangkap dan sempat viral juga kan di beberapa waktu lalu, sama umroh yang ditangkap segala macam karena bawa simbol Palestina. Nah, Saudi itu memang adil dildilan tuh sama Amerika, karena Amerika butuh minyaknya, Saudi butuh proteksi dari Amerika gitu. Nah, Amerika itu kalau mau menguasai Timur Tengah gitu, ya memang dia harus menancapkan cengkeramannya di negara-negara yang pro dia di sana. Nah, salah satu yang dijadikan Israel gitu, untuk ngacak-ngacak Timur Tengah lah. Nah, kebetulan juga banyak-banyak negara-negara Arab yang lain itu memang juga dukung Arab Saudi, karena mereka kan sistemnya kerajaan ya, rawan di kudeta atau biar nggak dikulingkan masyarakat, segala macam ya, harus dibantu oleh Amerika dan kroni-kroninya. Nah, imbal baliknya adalah minyak gitu. Ya, dulu setelah habis Perang Dunia II kan pemenangnya Amerika dan Inggris. Nah, mereka inilah kemudian yang rebutan minyak yang banyak sekali di Timur Tengah itu, lalu juga menciptakan kendaraan-kendaraan yang bikin nyedot minyak gitu, segala macam ya, mereka butuh negara-negara petrodolar ini, negara-negara Arab ini gitu. Lalu memang ini kemudian menjadi berubah gitu, ketika minyak itu udah mulai habis di Timur Tengah, terutama Saudi gitu. Saudi ketika minyaknya sudah mulai habis, dia kan harus berpikir nih, paskah minyak saya harus apa? Makanya Muhammad bin Salman, putra mahkota sekarang, itu banyak sekali melakukan gebrakan-gebrakan, yang bahkan banyak sekali yang dianggap sebagai liberalisasi dan lain sebagainya, misal turis bebas masuk, bahkan ada yang pakai bikini dan lain sebagainya, itu sebenarnya kan untuk mencari cara bagaimana Saudi ini bisa survive pasca minyak gitu, setelah minyaknya habis ya. Dia harus memikirkan jalan lain gitu. Nah, tanpa minyak tentu akan susah dengan Amerika. Makanya dia kemudian mencari, ini lagi ya, mencari kroni baru ya, atau mencari aliansi baru. Nah, kebetulan ada negara-negara kuat lainnya yang nggak setuju dengan Amerika, atau pengen mengakhiri hegemoni Amerika di dunia, di Timur Tengah dan juga dunia, lalu mereka itu bikin namanya break ya. Jadi singkatan dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa atau Afrika Selatan. Nah, negara-negara kuat ini bersatu memang sangat menjadi hambatan banget ini sama Amerika. Nah, Iran, Saudi, ini gabung nih dengan negara ini. Karena apa? Di situ kan kita lihat sekali, masa depan dunia ini kan nggak minyak lagi. Misal kalau dibilang kendaraan petrol, ya minyak. Tapi sekarang kendaraan kan beralih kendaraan listrik. Yaitu juaranya Cina. Rusia secara militer, kalau dulu Amerika paling kuat, sekarang ada Rusia. Cina juga kuat. Nah, akhirnya ini menjadi, ini baru ya, menjadi kekuatan baru yang memang menghadang hegemoni. Makanya kalau teman-teman kemarin lihat di video sebelumnya, kenapa Yaman nggak nyegatin kapalnya Cina, Rusia ketika dia mortal raut merah, ya itu karena mereka break gitu, yang merupakan aliansi. Dan Iran pun masuk ke sini gitu, akan masuk ke sini. Makanya Iran sebagai bentuk dari aliansi juga. Dan ini memang buat Amerika ketar-ketir nih. Apalagi juga Israel gitu loh. Dan Saudi yang selama ini dianggap menguntungkan Israel sekali gitu, itu mulai berbalik ini dengan pernyataan Muhammad bin Salman. Terima kasih telah menonton! Nah, kebayangkan dulu orang berharap Saudi itu menghentikan pasukan minyaknya ke Israel gitu. Karena kalau itu dihentikan, Israel udah koleks gitu. Tapi Saudi nggak mau gitu, karena tadi itu kan, karena masih kroninya, karena Amerika dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bayangin kalau sekarang Saudi tiba-tiba udah berubah haluan gitu. Ini jelas membuat ketar-ketir gitu kan. Makanya karena dukungannya terhadap Israel selama ini tuh, Saudi kadang-kadang sampai dijuluki Yahudi Arabia ya. Karena mereka sebenarnya bukan Saudi Arabia, Yahudi Arabia. Arab Saudi itu, izinkan saya bukan menyebut Arab Saudi lagi. Tapi? Bukan Saudi Arabia lagi, Yahudi Arabia. Tapi kan ini sekarang udah mulai berbalik nih dengan Putra Mahkata. Ini kan membolak-balik semua di Saudi sih gitu. Tapi ini dampaknya bagus nih bagi Palestina nih. Minimal Israel, Amerika ketar-ketir kan. Lalu juga sekarang Amerika kan mulai ya stop, serangan di gajah, segala macem itu. Karena ini dia, dia sudah mulai didesak aliansi Rusia, segala macem gitu kan. Dan lalu juga Israel juga ketar-ketirin kalau sampai negara-negara Arab berbalik semua ini kan juga. Dia akhirnya menjadi loyo nih, preman Timur Tengah ini. Ini kan preman Timur Tengah ini, Israel ini tampak kuat. Karena ya di backing preman dunia Amerika. Lalu juga negara-negara Arabnya juga cuek gitu. Minimal kalau nggak mendukung terang-terangan ya cuek gitu. Atau mendukung diem-diem gitu. Nah dengan adanya begini ini akan membalik ini peta di Timur Tengah. Nah dan ini memang angin baru yang kayaknya akan membuat Amerika dan Israel tidak akan jumawa. Terlalu jumawa lagi di Timur Tengah. Nah kita akan lihat nih nanti seperti apa ke depannya. Minimal langkah balik arah yang dilakukan Saudi ini udah membuat Israel dan Amerika ketar-ketir. Nah secara ini juga usat-usat cerama-cerama selama ini kalau kita lihat usat-usat Wahabi kan selalu kayak dukung pejuangan Palestina seluruh hijrah aja gitu. Bahkan menuduh Hamas itu siah segala macem-segala macem. Ini juga mulai berbalik nih banyak sekali usat-usat dan teman-teman Wahabi yang udah mulai dukung Palestina. Yang sebelumnya kita nggak pernah lihat ini. Ya karena Muhammad bin Salwan atau induknya di sana itu juga udah mulai berubah gini. Ya minum bagus lah gini biar orang Palestina juga bisa gampang umroh haji yang selama ini kayaknya dikeluhkan katanya susah gitu. Lalu juga orang pakai simbol-simbol warna Palestina atau simbol-simbol Palestina biar nggak ditangkap juga di tanah suci gitu. Dan juga biar kalau sama ini Saudi nyumbangnya udah banyak untuk humanitarian di Palestina biar lebih banyak lagi. Lalu juga bisa menekan Israel dan Amerika juga biar tidak terus melakukan pembantaian dan boykot yang menyaksanakan rakyat Palestina gitu. Jadi ini teman-teman berbaliknya Saudi ini menurut teman-teman bagaimana? Tulis pandangannya di kolom komentar ya.